Situs militer tentara Israel di sepanjang perbatasan dengan Palestina yang diduduki kembali diserang pasukan perlawanan di Lebanon, Hezbollah. Serangan tepat mengenai sasaran hingga menimbulkan kerusakan. Hezbollah menegaskan kembali bahwa operasi tersebut dilakukan untuk mendukung keteguhan rakyat Palestina di jalur Gaza. Selain itu, membalas tindakan rezim Zionis yang menyerang desa-desaan rumah-rumah warga sipil di bagian selatan Lebanon. Setidaknya, ada empat operasi militer yang diluncurkan Hezbollah pada Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024. Pada pukul 8.15, pejuang Hezbollah menyerang sekelompok tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Biranit. Sekumpulan tentara Israel ini dijatuhi roket dan peluru artileri. Pejuang Hezbollah juga membombardir sebuah bangunan di pemukiman Metula dengan senjata yang sesuai pukul 17. Pukul 17.35, pejuang Hezbollah menyerang dua rumah di pemukiman Stula dengan peluru kendali. Mereka mengklaim, tembakan itu menghasilkan serangan yang tepat. Situs Rowei Sad Al-Alam di perbukitan Kefar Chouba, Lebanon yang diduduki turut diserang dengan senjata roket pukul 17.50. Sementara Hezbollah sendiri juga tengah kehilangan salah seorang mujahidinnya. Ia adalah Wahid Taufaili, Abu Haidar, tewas dalam perjalanan menuju pembebasan Al-Quds yang diduduki. Sementara Hezbollah Sementara Hezbollah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia